Radio Radio streaming nomor satu di Indonesia nomor 1 streaming radio in Indonesia dreamers.id masih barengan gue di Jepang di showcase barengan sama gila sembala 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 aduh lu kan gak pernah bener gitu sekali ya tapi gak apa gak pernah sih gue it's what it defines you lah ya kira-kira syafia si sambal tapi lu anaknya dangdut banget gue suka dangdut men siapa yang gak suka iya sih bener sih kayak dangdut is the music of my country iya iya langsung goyang langsung goyang itu bisa dibilang guilty pleasure lo gak sih yoi enggak tapi gak guilty kali guilty gak guilty pleasure iya kan iya kan soalnya gue juga liat tuh ada di instagram gitu kan lu dangdutan-dangdutan gitu iya kan terus sekarang lu snapchat lagi kan terus gue kayak ngobrol sama mikrofonnya gitu mikrofon apa kabar kamu gimana rasanya jadi mikrofon dijadiin orang nyanyi terus gitu iya gimana dong ini kenapa sih jadi kesini mau dijalannya gue gak mau ngomongin fans nih iya fans lo gila addict betul iya gak lu gak takut men lu ditangkep gitu maksudnya kan semua hal yang mengadiksi tuh bahaya gitu loh kayak lu takut ditangkep gak sih kayak sebenernya juga gue gak tau dapet nama addict dari maksudnya bukan gue juga yang ngasih oh ternyata bukan kamu yang ngasih ya bukan langsung dari fans club itu sendiri ceritanya gimana tuh dibikin-bikin itu gimana sih Caya dibikin dari 2013 sih sejujurnya pas gue nesakademi itu tiba-tiba ada aja itu ada aja iya jadi kan saat itu programnya kita housing 3 bulan di satu rumah gak boleh gak boleh ada gadget sama sekali kan pas 15 besar baru boleh karena kita untuk bantu segala macem gitu-gitulah yaudah dari situ baru gue tau dan tim dari TV-nya sendiri udah ngasih tau eh kalian sekarang punya fans club ya hah fans club seriously terus gue langsung cek twitter gitu kan eh buat twitter yang belum punya twitter oke instagram udah ada tiba-tiba kayak followers naik apa blablabla gitu oke dan sekarang gue baru tau ternyata di tag gue tuh kila edik namanya oh baiklah gitu dan lu oke aja dengan itu ya dan gue oke lah gila lo sempat-sempat ada di fase apa sih istilahnya shock shock gitu loh kayak lo kayak anjir gue awalnya gak ada yang tau terus kayak wah iyalah iyalah lo nanggapinnya gimana gue nanggapinnya kayak hey what's up hey what's up apa hey what's up annoying orange gitu nanggapinnya kayak yaudah gitu ya nanggapinnya gimana ya gue seneng banget setiap selesai show pasti kayak mereka nyamperin yang kaki lah minta foto kayak gitu terus kayak gila semoga jadi juara ya kayak gitu-gitu loh doa dari mereka tuh kayak wah gila semangat banget nih gue dikiniin gitu oke itu jadi bensin lu juga gak sampe lo berkarir musik sekarang apa apakah itu menjadi sebuah bensin lu atau yoi bensin sih bensin lah ya bensin banget dia dia mereka juga ini mereka juga apa namanya dukung lo untuk idol, album, apa segala gitu-gitu single sampe sekarang luar ini iya iya mereka mendukung apapun itu apalagi kalo single karena notabene gue emang penyanyi kan jadi harus ada single lah sesuatu karya gitu oke treatment lu gimana sih ke mereka kayak gimana nanggepin ada yang ada titik cape gitu gak sih kadang-kadang misalnya gak tau sih cape sih terkadang emang cape cuma mereka tuh kayak jadi kayak ngerti gak sih membangkitkan semangat lagi gitu loh soalnya di saat gue cape terus kak gila, kak gila, kak gila, kak gila tapi kayak positif banget gitu loh yang mereka maksudnya kata-kata yang mereka keluarin tuh kayak gila kok bisa kayak gini sih sleep banget jadi semangat lagi salah satunya disini ada Sinta udah gue anggap sebagai adik gue sendiri dia ketua fans club gue ketua kila edik iya iya wow kita terhormat sekali halo kak Sinta dia tuh selalu hadir dimana-mana jadi kayak penyemangat banget nih dimana-mana dimana-mana banget lah ya dimana-mana banget everywhere literally dimana-mana literally bro gila di jalan dia ada ya iya gitu iya gitu dimana-mana deh terus kalau gue ini gue penasaran sih sebenernya penyanyi musisi yang atminya atau musisi yang yang menginspirasi lo deh menginspirasi Whitney Houston sih dari kecil gue tuh udah nyanyiin lagu dia dulu gue punya cerita lucu ya jadi lucu gak nih? ntar dulu nih lu bilang cerita lucu lucunya lucu manis gitu lucu manis oke lah masih boleh coba-coba gimana ngerti ya gue berharap lo ketawa sih kalau cuma senyum aja yaudah berarti lucu manis lucu manis oke siap-siap jadi awalnya tuh waktu masih kecil kan nyokap suka ngajakin gue dan kakak gue untuk potong rambut oke di satu salon gitu dan kita langganan banget disana dan setiap dipotongin pasti dipotongin rambutnya pasti gue selalu nyanyi gitu dan orang-orang disana sampai si tantenya itu sampai bilang adek Rizky lah ayo dong nyanyi dong lagu Whitney Houston dan gue langsung dengan pd-nya gue nyanyi and I will always love you gitu jadi kayak lucu gak? lu ya 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 sempet ketawa sih gue terharu thank you loh thank you banget loh thank you banget ya itu sih cerita lucu gue jadi dari kecil tuh gue emang udah mengidolakan dia banget oke dan itu pd banget ya iya dulu pd banget gue gak ngerti kenapa tuh gak ada urat malu ya umur berapa tuh kira-kira? masih SD sih SD oh SD ya SD kalau sekarang urat malunya udah makin ada atau makin gak ada? depends depends on what? tempat ya oh gue masih suka shock sih maksudnya kayak suka minderan kalau misalkan banyak yang nonton kayak gitu-gitu gue kadang suka gak pede gitu tapi serius 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 ini serius banget serius tapi lu selain lu menyanyi dan lu juga beracting tentunya ya gak sih? acting sih baru-baruin aja karena keterima di stereo jadi memaksa gue untuk beracting yang sesungguhnya tapi sekarang lu kalau dipilih ya fokusnya berarti dinyanyi ya? udah kelihatan ya? tetap lu ngeluarin si single ini ya? tapi meninggalkan si acting itu gak? oh gak sih soalnya kan kita nyanyi juga kita harus beracting kan? oh iya bener juga sih bener gak? bener-bener-bener kita harus kayak kalau lu sakit hati ya lu tunjukin se-fragile-fragile-nya gitu kan oh oke kalau misalkan lu ya semangat ya gitu lah gitu kalau di depan fans lu acting gak? ya enggak lah aku acting enggak lah ya enggak lah lu tanya diangdutan men gue mau say hi dulu buat manajer tercinta gue eh Mbak Tania halo Mbak Tania dia artis RCTI by the way oh pasti tadi kemacetan ya Mbak Tania ya ya dia habis syuting di RCTI kok kila-nya gak diajak syuting? ya gitu jangan dong nanti dia nyanyi juga tukeran kita gimana jobnya masing-masing aja oke rejeki lah ya yang ngurus eh apa sih? apa sih? apa sih? aduh tapi kalau lu nih gue gue pertanyaan sama anda yang anda kalau lu sekarang sekarang gak menjadi kila syafia yang penyanyi gitu lu akan menjadi kila syafia yang apa sih? oke gue gak mungkin kerja kantoran ya yang pasti gak mungkin kerja kantoran? gak mungkin dari dulu tuh gue udah kayak gak sih oke itu udah cukup menjelaskan dulu gue kayak enggak sih oke itu berarti udah enggak banget iya gue bakal menjadi pramugari tetap ya tetap tetap walaupun dengan yang tadi itu bisa ya? iya gak tau ya ya yaudah dicoba lah bisa lah gak bisa sih gue udah pernah nyoba oh yaudah pernah coba ya? gue udah pernah coba waktu itu tes salah satu itulah penerbangan Indonesia di daerah kota sana terus dateng-dateng kayak orangnya tuh udah pandang sebelah mata kali ya dia udah liat gue dari ujung kepala sampai kaki kayak ini beneran ya orang mau ngelamar apa? gitu kali ya tapi gue pede aja gitu kayak ditemenin saudara gue gue juga kill pokoknya tenang aja kita berdua ya pokoknya penting ikut tes aja gue pengen puas ngedengerin jadi kalau berandai-andai ya seandainya gue bisa lolos dan gue jadi pramugari itu pramugari tetap ya? best emang kan ada apa sih dengan pramugari kayak keliling-liling gitu? iya pertama keliling dunia terus gue mungkin dulu terinfrasi dari tante gue dulu tante gue di Garuda ini gak apa-apa ya sebutin ya gak apa-apa besok bayar ya pak Garuda jadi dari kecil tuh kebetulan dia tinggal di rumah gue dan setiap dandan pagi dijemput jam berapapun gue selalu bangun untuk ngeliat dia dandan dan siap-siap mungkin dari sana i love you tante Shirley i love you tante Shirley i love you tante Shirley tapi waktu kecil ya itu ya itu dari kecil gue udah ngeliat dia kayak gitu kayak aduh seru banget ya terus kan biasanya kalau pramugari tuh kayak punya paket-paket yang clutch gitu-gitu kan kayak gue gemes banget gue pengen jadi pramugari tapi gak bisa gitu yaudah lah ada jalannya lah nanti kan kan mau ngandai-ngandai ya seandainya seandainya oke gimana di persik nyanyi nyanyi terus ya denger-denger lagi ngulik ngulik Ariana Grande yoi huh iya ada apa dengan Ariana Grande gak venti aja yang gedean iya enggak ya itu toko kopi dong kenapa ada apa dengan Ariana Grande pengkelar Ariana Grande tuh gak tau ya dia suka aja sih dari warna vokalnya gue suka terus karakternya gue suka itu aja sih karakter weh lagi lagi suka cover-coverin juga gitu iya lo mau cover bareng gue enggak jangan nanti gue yang terkenal coba sedikit kan gue udah bilang dari tadi nanti gue yang terkenal serius nih gue takut itu gue belum siap jadi artis gitu soror lo mahal sih bang enggak cuy murah ya gue eh tapi ini kalau tadi dari luar lo ada Whitney Houston dari dalam siapa Glenn Friendly oh yakin banget nih ada apa dengan Glenn Friendly enggak tau mungkin sama-sama orang Ambon oh Ambon Manise apa ya dari segi musik gue kayak gila dia tuh musisi hebat banget sih Glenn Friendly Glenn Friendly ya ada keinginan untuk kolaborasi iya sangat ingin tentunya kalau bisa diterima dengan Bung Glenn Friendly eh sendiri streaming loh ini Data ingin sekali kerjasama ayo saya ingin sekali kerjasama oke kalau disuruh pilih kolaborasi sama Glenn atau lo bisa jadi pramugari kalau gitu oh lo jahat ya gimana dong ini ada disini enggak pernah lo bohong coba suruh pilihkan hidup antara memilih kayak lo coba tapi hidup bukanlah sebuah pilihan enggak jawab aja udah udah jawab aja iya masa kerjasama kerjasama sih itu udah yang pas oh gitu ya soalnya gue juga penyanyi kan sekarang ada satu yang yang lo fans suka banget lagunya yang mana lo gak tau ya tau gue ya sama Audi bukan sih iya salah itu dari awal gue kayak wow ini serius orang Ambon pah mah oh gitu bokap nyokap kayak iya nih orang Ambon juga saudara ini gue suka oh gitu oke jadi pengen banget kolaborasi sama Glenn Fredly yes please ya 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 oke sebelum gue lanjut ke lanjut ke mana segmen ke terakhir ya berarti lagu ketiga dulu kali bisa lagu malah nyanyin apa nih boleh ini belum yang terindah belum ya save the bass for the last betul oke oke kali ini favorit gue juga nih band favorit kalau bisa berkolaborasi gue pengen banget kolaborasi sama mereka slang wah serius gue lu dengerin slang juga iya dong lu arat slangnya an dong slang slang dewa itu kayak oh iya hits men gila mereka tuh kayak legend legend banget gue belum lahir sih waktu itu soalnya gue kayak apa umur gue 21 lu gak boleh gitu gue 21 setengah iya gitu terlalu manis ya terlalu manis terlalu manis kemanisan dreamers ini dia gila syafia with terlalu manisnya slang only on dreamers showcase jahe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton